hai hai oke so welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Mbah Fatih salam jinsu dan salam pecah silat untuk semua pesi dari Indonesia salam santun dari saya Mbah Fatih baik terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa amin baik sesuai dengan judul video hari kita akan membahas atau saya akan memberikan beberapa informasi dari teman-teman pecah silat khususnya di Jember lebih tepatnya di Rami Puji atau Logosari ya dan sekitarnya Rami Puji dan sekitarnya nah mungkin teman-teman yang sudah bergabung dengan grup mau dari WhatsApp maupun Facebook ya dari mungkin beberapa grup pasti sudah rame membahas tentang video dimana tadi siang ada beberapa kekacauan di Jember nah jadi di sana ada sempat ada sedikit gesekan antara teman-teman dari persaudaraan seti hati terhati dengan saudara-saudara dari KSP kerasakti di Jember nah terkait dengan masalah ini tadi saya tanya informasi di teman-teman di sana dan saya sudah menonton salah satu video dari teman-teman persaudaraan seti hati terhati dan itu dia membawa kronologinya dari teman-teman persaudaraan seti hati terhati menyatakan bahwa itu sebenarnya ada testesan ya ada testesan di tempat yang sudah saya sebutkan tadi nah ini adalah teman-teman dari persaudaraan seti hati terhati kita sebenarnya dalam perjalanan menuju ke tempat testesan kejadian itu terjadi di dalam perjalanan artinya belum sampai ke tempat tujuan nah kalau misalnya dari kalau dari teman-teman IKSP kerasakti itu bahwa teman-teman sedang mengerjakan pembuatan tubuh di Rabi Puji ya karena memang saat ini ada sementara proses pembuatan tubuh di sana nah kemudian lewatlah teman-teman dari persaudaraan seti hati terhati lewat situ jadi mungkin ada oknum atau dari teman-teman mungkin dari kedua belah pihak mungkin ada teguran atau entah apapun itu hingga membuat sampai terjadinya kericuan mungkin saling ganggu dan hal lain sebagainya sehingga terjadi nah sedikit kesekan nah jadi tadi siang itu dari video-video yang beredar mungkin teman-teman sudah bisa lihat tetapi tadi sudah saya hubungi teman-teman dari KSP kerasakti bahwa sementara dari pihak polsek setempat sudah bertanggung menjawab akan hal ini jadi dari teman-teman dari ketua cabang dari persaudaraan seti hati terhati juga sudah turun langsung ke sana dan begitu pun ada perwakilan dari IKSP kerasakti yang sudah ke sana jadi sekarang masalah ini sudah kondusif di jember jadi misalnya ada teman-teman yang mendengar ada pengumpulan massa baik itu dari persaudaraan seti hati terhati maupun IKSP kerasakti teman-teman jangan langsung mengambil tindakan untuk mengumpulkan massa terus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kita serahkan ke cabang ranting masing-masing atau dari kepolisian supaya masalah ini cepat selesai supaya tidak ada lagi masalah-masalah yang menyusul jadi sekarang kita semua dewasalah dan menghadapi suatu masalah jangan sampai kita terpancing oleh oknum-oknum atau orang-orang yang mencoba untuk memanaskan kita baik dari pihak IKSP kerasakti maupun dari pihak persaudaraan seti hati terhati mari kita ciptakan kedamaian antar perguruan dan kita doakan semoga masalah ini cepat selesai supaya semuanya bisa melakukan kegiatannya masing-masing mungkin sekian sedikit informasi dari saya teman-teman salam jinsu dan salam pecah silat untuk semua pesilat Indonesia salam santun dari saya Mbf Fati a a a a be a a a